Helora, masih dalam pencarian sambal otentik di Jalur Rasa Nusantara. Muliknya gak main-main ya, Omay sampe terbang ke Kupang. Demi cari tau sambal teri khas NTT. Ini Omay sudah bersama dengan Mama Ferry, beliau itu lihai dan jangkau banget bikin sambal teri. Habis ini kita bikin sambal teri ya? Iya pasti dong. Diajarin Omay ya? Iya pasti. Ayo mari. Taukah kamu, kalau ternyata ada 322 jenis sambal yang tersebar di seluruh Indonesia. Yuk ngulik cerita keotentikan sambal, ciri khas daerah di Indonesia bareng sambal ABC Jalur Rasa Nusantara. Ini terinya hasil penangkapan nelayan lokal ya Mama ya? Kok kuat dikerja banget? Betul Omay. Kan NTT ini kaya akan hasil laut. Ya salah satunya teri ini. Biasanya kami kreasikan dengan sambal. Banyak yang suka loh. Soalnya bahannya mudah didapat, terus bikinnya juga gampang dan rasanya enak banget. Saya kok tiba-tiba perutnya lapar, jadi langsung pengen makan Mama. Nah ini udah jadi Omay. Terima kasih ya Mama. Terinya dulu ya, coba ya. Hmm, gurih dan pedesnya gak overacting. Pakai nasi kali ya? Awur-awur. Emplok. Sambalnya seger, ada asem-asemnya ya. Sayangnya, masih banyak orang belum tahu sambal khas NTT ini. Mama, ada loh yang terinspirasi dari sambal teri khas NTT ini. ABC Sambal Nusantara Sambal Teri. Mama cobain ya. Dapat benar rasanya. Seger sambalnya, gurih dari terinya, persis seperti botan mama. Iya kan? Memang ABC Sambal Nusantara ini kalau bikin inspirasi sambal gak pernah main-main. All up. Yaitu dari sambal-sambal khas daerah di Indonesia. Rasa dan aromanya otentik. Wena, persis seperti sambal aslinya. Gimana, perburuan sambal-sambal otentik dari Jalur Rasa Nusantara. Seru kan? Ternyata banyak keunikan sambal-sambal khas daerah yang membuat omai lebih mengenal Nusantara. Sampai jumpa di Jalur Rasa Nusantara selanjutnya. Daaah. Sampai jumpa di Jalur Rasa Nusantara.